Halo sahabat liputanam.com, senang sekali saya Farhani, sana Setyon bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam News Flash. Sejumlah informasi terkini telah kami siapkan khusus untuk Anda. Di awalnya dari informasi mengenai AHOK yang memberhentikan semua proyek rehabilitasi sekolah hingga tahun depan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama memastikan tidak akan merehabilitasi sekolah selama tahun 2015. AHOK terpaksa melakukan itu agar tidak ada lagi anggaran yang diselewengkan. AHOK sangat mengetahui sebanyak 47 persen sekolah di Jakarta rusak bahkan tidak layak guna. Namun ia juga tidak bisa menerima bila anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk rehabilitasi justru dibelikan barang yang tak begitu penting seperti UPS. Bagi AHOK anggaran yang dimasukkan oleh para bawahannya masih tidak masuk akal oleh karenanya ia tidak ingin kesalahan UPS terjadi. Beralih ke informasi selanjutnya mengenai perkambangan kasus penurunan bendera merah putih di Papua. Diketahui bahwa warga menurunkan warga bendera merah putih lantaran diiming-imingi sembako. Dan Rem 174 Anintiwaninggap Brigjen TNI Supartodi mengaku masyarakat di pemukiman Yakyu yang terletak di Kampung Rawa Biru, Distrik Sota Kebupaten Merauke sempat diiming-imingi sembako berupa 15 mi instan, 15 kornet, dan kembang gula dari tentara Papua Nugini agar bendera merah putih di lokasi tersebut diturunkan. Perintah dari tentara Papua Nugini untuk menurunkan bendera merah putih berlangsung sekitar 20 menit kepada warga setempat. Sempat terjadi adu mulut antara warga dan tentara Papua Nugini, namun pasca kejadian situasi di Yakyu kembali kondusif. Dan sahabat libutan amdekom, simak kisah mengharukan nenek Yakyu penjaga palangnya kereta. Mas Patum, seorang nenek berusia 70 tahun, selama 40 tahun terakhir ini secara sukarela menjaga perlintasan kereta api tak berpintu di Serang, Banten. Tak segan, sang nenek pun kerap memarahi pengguna jalan yang coba-coba menyerobot. Naik Patum, begitu ia biasa disapa, selalu menghentikan kendaraan yang akan lewat bila diketahuinya ada kereta yang akan melintas. Dan demikian sahabat libutan amdekom, informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Tetap saksikan News Flash karena kami akan kembali untuk mengupdate informasi terkini khusus untuk Anda. Untuk itu tetap buka website kami di www.liputanam.com dan buka Facebook page kami di Liputanam Online. Atau Anda juga bisa mengklik Instagram kami di atliputanam dan Twitter kami di atliputanam.com Akhir kata saya Farhani Sana Sution, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!